Halo guys, David disini, dan ini adalah Huawei MatePad. Tablet ini harganya kurang lebih 4,5 juta ya. Nggak bisa dibilang, wah murah banget! Karena ada tablet yang harganya 2 jutaan aja. Tapi jelas nggak bisa dibilang, ya mahal banget ya. Karena ada banyak tablet lain yang harganya 10 juta ke atas. Bahkan sampai 20 juta juga ada kalau mau. Huawei MatePad ini kelasnya di tengah-tengah aja. Kayak nggak terlalu heboh lah harganya. Tapi serunya value yang dia kasih lumayan bikin mata saya lirik pas liat. Dengan harga yang dia minta, kita bisa dapetin tablet yang berasa lumayan menang banyak. Contoh paling gampangnya, kalau misalnya kita beli Huawei MatePad ini pas lagi masa pre-order, kita bakal dapetin bundling smart keyboard, dan Huawei M Pencil juga yang nilainya bisa sejutaan. Udah 20% dari harga yang kita bayar tuh, lumayan! Kalau kita belinya pas udah lewat masa PO, kita dapetnya bundling smart keyboard aja. Ya tetep bagus sih, masih ada bonusnya. Dan udah bener juga, yang dibonusin itu keyboard yang bakal dipake semua orang. Minimal bisa jadi casing dan stand lah, walaupun kita jarang ngetik. Memang jarang kan ya, kita ngeliat tablet yang nggak pake casing? Biasanya di review gini doang, baru sering diliat bentuk polosannya. Kalau Huawei MatePad ini, desainnya dia lumayan simpel. Pilihan warnanya itu satu aja, namanya matte grey, abu geleb gini, dengan logo Huawei di tengahnya. Dan di pojokan kiri atas ini ada satu kamera 13MP, yang kualitasnya... Ya, standar lah ya ini buat ukuran tablet, tapi ya jangan jadi andalan buat pamer di sosmed. Pake HP aja kalau itu. Kameranya ini ditemenin oleh LED flash, dan ada mikrofon juga. Bobot tablet ini termasuk enteng. Masuk tas dia enak, nggak bakal berasa menuh-menuhin, dan ngeberatin bawaan. Pas saya timbang polosan gini, dapetnya 450 gram. Dan kalau pake casing, totalnya jadi 765 gram. Dimensinya juga tipis ya, lebih tipis dari HP malah. 7,3mm doang. Padahal baterai yang ada di dalam MatePad ini, termasuk jumbo loh, 7250 mAh. Selama saya pake, baterainya itu bisa tahan 9-10 jam buat kerjaan ngolah dokumen, baca, nonton, denger musik, yang nggak banyak main game lah. Lu main awet. Dan buat poin selanjutnya, alesan kenapa saya bisa bilang Huawei MatePad ini menang banyak, walaupun harganya termasuk kelas menengah, dan bentuknya juga sebenernya nggak serem-serem banget ya. Tapi dia punya 4 speaker, Harman Kardon di sebelah kanan sama kiri. Masing-masing ada 2 yang rasa suaranya tuh merdu bener. Rasanya tuh kayak rame dan asik aja. Penuh gitu audionya. Pas kita denger lagu, nikmat. Pas lagi nonton film, berasa lebih masuk sama suasana yang mau dikasih. Biasanya sistem speaker kayak gini, lebih umumnya ada di tablet yang premium, bukan tablet di bawah 5 juta. Audionya yang enak tadi juga digabungin sama visual yang bagus ya. Huawei MatePad pake layar dengan ukuran 10,4 inci, panel IPS, dan resolusinya tajem di 2K. 2000 x 1200 pixel yang bikin konten di dalamnya jadi keliatan tajem. Terutama buat tulisan. Buat user yang bakal banyak pake ini tablet buat kerjaan ngolah data, buat tutak-ketik dokumen, ini spek yang bakal dihargain banget. Apalagi buat split screen dan lain-lain, layar tajem itu bakal lebih berasa lagi faydahnya. Soal split screen nanti kita bahas, kita kelarin layar dulu, soalnya ada ekspektasi yang harus dijaga nih. Refresh rate layar MatePad ini masih standar di 60Hz aja, belum ada mode 90, apalagi 120Hz. Di sini sih, mulai berasa kalau Huawei ya, mereka selama proses bikinnya harus milih bagian mana yang harus diprioritasin, dan mana yang enggak buat ngejaga harga. Soal chipset juga, ini bagian yang berasa secukupnya aja dari Huawei MatePad, soalnya dia pake chipset Kirin 710, kira-kira kalau dibandingin sama Snapdragon, dia tuh seri 660 lah, kelas mid-range pada zamannya. RAMnya sendiri 4GB, dan memori internalnya ada yang 64GB, kalau yang ini 128GB. Kalau memorinya yang tadi masih dirasa kurang, kita masih bisa extend lagi pake kartu microSD, up to 512GB. ngeliat kombinasi chipset sama RAM yang secukupnya gini, Huawei MatePad bakal paling cocoknya buat kita-kita yang nyari tablet biar lebih produktif. Buat sekolah, buat kerjaan kantor, ikutan live streaming, meeting, dengan sesekali main game enteng, kalau lagi longgar, misalnya buat main MLBB, tablet ini masih sangkup banget, high framerate 60fps itu aman, soalnya MLBB itu kan termasuk game yang enteng juga. Buat Ragnarok X contohnya, lipa game yang bakal lebih nikmat, kalau dimainin di layar yang lebih gede, ini juga bisa, walaupun settingannya nggak bisa yang paling tinggi ya, dan loading karakternya tuh yang di sekitarnya kayak agak lama gitu. Tapi kalau kita udah paksa buat main Genshin, ya jangan, di Kirin 710 dia nggak sanggup. Game-game tadi saya dapetinnya di app galeri ya, tiap saya ngebahas bareng Huawei, mau HP, mau tablet, ini lumayan penting, dan rasanya jumlah app sama game yang ada disini selalu nambah banyak, lumayan loncat. Susunan aplikasinya juga udah berasa lebih rapi, tambah lama tambah berasa mateng gitu, dan kayak udah bisa jalan sendiri lagi tanpa peduliin app store yang lain. Sekarang soalnya udah ada aplikasi Grab juga disini, pas saya coba, dia bisa jalan lancar, ini mantul banget buat orang yang kayak nggak bisa lepas dari ojek online. Siapa sih sekarang yang bisa lepas dari ojek online? Peduli lindungi pun udah ada disini, kalau misalnya app yang kita cari masih belum ada, masih ada petal search juga, dan dia bakal bantu cariin tempat download aplikasinya dari pihak ketiga yang oke, kayak aplikanya Pure misalnya. Wah kalau soal aplikasi Google bang, kan tetep nggak ada tuh. Ya kalau di HP, soal itu lumayan masalah ya, solusinya harus buka manual lewat browser, dan feelnya itu nggak semaksimal aplikasi. Tapi kalau kita lagi ngomongin tablet, kayak Midpad ini, solusinya jadi lebih bisa diterima gitu, yang buka web tadi. Soalnya cara kita pake tablet ini kan udah mirip-mirip kayak laptop, dan kalau kita buka aplikasi Google lewat laptop, ya bukanya lewat browser juga, jadi kayak lebih gampang kebiasa aja. Apalagi Huawei Midpad ini bakal berasa lebih maksimal, kalau kita cara pakenya kayak pake laptop juga kan, ada keyboard gitu-gitu, mau connect ke mouse bluetooth juga bisa, biar kontrolnya itu lebih pw lagi. Fungsi yang basic-basic buat produktivitas, misalnya multi-window nih, tentu aja udah disupport di Midpad. Jadi kalau misalnya kita lagi ngeliat presentasi, atau lagi meeting di satu window, dan pengen nyatet di window satunya lagi, itu jelas bisa. Lagi nonton, sambil pesan makanan di grab, karena bosen sama isi meetingnya, bisa. Mau bandingin harga barang dari dua e-commerce yang berbeda, atau dari lapak yang beda, bisa juga. Jadi silahkan dikondisiin aja, anda pasti udah pengalaman lah soal multi-window gini di komputer. Oh iya, ngomong-ngomong soal meeting, kualitas kamera depan 8MP yang ada di Huawei MatePad ini udah oke ya. Minimal lebih oke daripada webcam-webcam dari laptop, bahkan yang belasan juta. Soalnya sampe sekarang entah kenapa kualitas webcam laptop itu jarang ada yang bagus sih. Dan yah kalau di tablet, dia standarnya lebih tinggi. Dan ngomong-ngomong soal laptop, Huawei MatePad ini udah pake sistem operasi Harmony OS 2. Apa hubungannya sama laptop? Bentar, sabar. Karena udah pake Harmony OS, si tablet jadi bisa kehubung dengan device Huawei lain dengan gampang. Contohnya kayak laptop Huawei. Udah harmonis lah mereka. Layar si MatePad bisa ngeduplikat apa yang lagi ditampilin laptop. Kalau ada yang diubah dari laptop, layar MatePad berubah, dan sebaliknya. Mau dijadiin layar tambahan, biar tempat kerja serasa lebih luas, bisa juga. Dan ini nggak perlu dikonekin pake kabel apapun ya. Terus satu lagi, ada juga fungsi buat transfer file dengan cepet antar keduanya. Tinggal drag and drop. Keduanya kayak udah jadi satu komputer aja saking mulusnya, yang cuma beda layar. Padahal sebenarnya ini sistem yang beda kan? Ini mantep. Kesimpulan saya buat Huawei MatePad. Kalau anda lagi nyari tablet dengan budget kurang dari 5 juta, ini salah satu pilihan bagus. Apalagi kalau anda spesifik nyari tablet biar bisa lebih produktif. Kekuatannya kayak ngarah kesana semua gitu. Mulai dari layar yang lebar dan tajam. Baterai yang bisa diajak kerja seharian, sistem audio yang nikmat, buat buka musik, nemenin kita kerja, itu enak, kamera depan yang oke buat dipake meeting, daftar aplikasinya udah lebih banyak, sistem multi-window bisa kolaborasi sama laptop, dan ada bonus keyboard juga, dan M-Pencil juga kalau anda belinya pas PO. Yah, kalau anda nyari tablet buat kerjaan berat, kayak video editing atau buat main game berat, tablet ini baru kurang cocok. Demikian review GadgetIn buat Huawei MatePad yang versi 10.4, soalnya ada MatePad 11 juga tapi harganya itu lebih tinggi sih, jadi itu udah sesuatu yang berbeda. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Tablet? Dikit sih yang main tablet. Huawei coba ya.